Dulang, tempat minum, tempat snack, bokor dan berbagai jenis produk lainnya merupakan kerajinan yang terbuat dari limbah batok kelapa yang dibuat oleh warga Dusun Waliang, Desa Abang Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Bali yang berhasil menyulap limbah batok kelapa menjadi kerajinan unik serta bernilai ekonomi tinggi yang diminati banyak orang. Pembuatan kerajinan batok kelapa ini melewati berbagai proses. Mulai dari limbah batok kelapa dibentuk seperti kancing lalu dirangkai menggunakan benang khusus dan kayu sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Dengan mempekerjakan 50 orang pekerja bisa membuat sekitar 100 spesies bokor dalam waktu satu hari. Dalam satu jenis produk bokor membutuhkan waktu selama satu hari, di mana kendalanya di pembuatan bentuk dan motifnya yang rumit. Proses pembuatannya berapa hari membutuhkan untuk pembuatan salah satu produk? Kira-kira satu harian lah. Berapa produk biasanya? Satu. Satu ya. Ada kendalanya di mana aja bokor? Kan ini ada ya ukurannya, tapi ada kebesaran, ada kecil-kecilan gitu. Sementara itu pemilik prajin batok kelapa mengatakan usahanya ini sudah berdiri sejak tahun 2000. Sampai saat ini sudah berbagai jenis produk dijual seperti bokor, dulang, tempat snack, tempat minum, dan souvenir lainnya. Harganya mulai dari Rp5.000 hingga mencapai Rp200.000 sesuai motif dan ukuran. Kerajinan batok kelapa sudah dijual di seluruh Bali, bahkan hingga ke Lampung dan pemasarannya dilakukan melalui media sosial. Saat ini pemesanan sangat banyak sehingga kewalahan untuk pembuatannya.